Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Interaksi sosial dan unsur-unsur iklan Sebelum kita memulai, terlebih dahulu siapkan alat tulis dan buku kalian ya Interaksi sosial Yang dimaksud dengan interaksi sosial adalah hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu Individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami Sebagaimana tampak pada gambar di samping Ini termasuk interaksi dengan lingkungan hidup Jadi, interaksi sosial meliputi interaksi sesama manusia Atau interaksi manusia dengan lingkungan Perhatikan contoh gambar yang tampak ini Ya, manusia merupakan makhluk sosial Maka manusia saling berinteraksi Dalam berinteraksi, terdapat hubungan timbal balik Kerja bakti merupakan salah satu contoh interaksi sosial Ada yang menyapu, membersihkan sampah, mencabut rumput Interaksi sesama manusia Itu terbagi menjadi tiga Sesama individu Bisa individu dengan kelompok Bisa juga kelompok dengan kelompok Contoh interaksi sesama manusia Contoh interaksi sesama manusia antar individu Beni bersepeda bersama Edo Jadi, interaksi individu dengan individu Contoh interaksi individu dengan kelompok Pelatih sepak bola menjelaskan strategi bertanding pada para pemain Ya, individu pelatih pelatih sepak bola adalah individunya Kelompoknya adalah pemain sepak bola Bagaimana dengan contoh interaksi kelompok dengan kelompok Contohnya adalah Satu kelompok mempresentasikan hasil diskusi pada kelompok lain Nah, kalau yang saya jelaskan berikutnya adalah Interaksi manusia dengan lingkungan Seperti tampak pada gambar Nelayan berinteraksi dengan lingkungan saat melaut Ya, kemudian Seorang petani berinteraksi dengan lingkungan saat bertani Ibu berinteraksi dengan lingkungan saat bertanam Ini adalah contoh interaksi manusia dengan lingkungan Selanjutnya, kita akan mengingat kembali tentang unsur-unsur iklan Unsur yang harus diperhatikan dalam membuat iklan yang efektif antara lain Headline atau judul iklan Judul sebuah iklan harus dengan cepat menarik perhatian pembaca Subjudul merupakan gambaran garis besar produk Isi iklan biasanya ditulis dengan jenis huruf yang lebih kecil daripada judul dan subjudul Kemudian visual yang menarik Visual yang menarik yaitu menggunakan foto atau gambar Bisa juga tertera nama dan alamat yang dapat dihubungi Untuk bisa membantu pembaca mengenali pembuat iklan Sebagai contoh Iklan susu sehat Susu murni tanpa pengawet Itu sebagai subjudul Isi iklannya Ayo minumlah susu sehat Rasanya enak Rasanya enak tanpa bahan pengawet Tubuhmu sehat Otak pun cerdas Visualnya Ada seorang gadis cantik Sedang meminum susu sehat Nama alamat Menunjukkan diproduksi oleh PT. Sehat Segar Itu adalah contoh dari iklan Contoh iklan singkong sebagai pengganti nasi Bisa diperjelas kandungan singkong per 100 gram terdiri dari Nah bisa kalian baca Ada lagi Contoh iklan masyarakat Sebatang lidi jadi kuat bila menjadi sapu Sebuah bangsa jadi kuat bila tetap bersatu Mari bersatu untuk maju Nah ini adalah contoh iklan masyarakat Alhamdulillahirrabbilalamin Materi sudah kalian terima hari ini Don't forget to pray on time Don't forget to read of holy quran Don't forget to obey your parents Don't forget to study hard And be careful See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh